Ya, aturan larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai telah ditandatangani Gubernur DKI Jakarta dan mulai diperlakukan 1 Juli 2020 mendatang. Namun aturan tersebut disayangkan Menteri Perindustrian, Gumi Wang, menilai pemerintah daerah sebaiknya fokus bagaimana mengeluarkan kebijakan untuk mengelola sampah plastik. Meski telah diterbitkan 31 Desember 2019 lalu terkait larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai dan akan diberlakukan mulai 1 Juli 2020 mendatang. Namun nyatanya di Pasar Gondang di Jakarta Pusat masih terlihat banyaknya penggunaan plastik dan belum adanya sosialisasi yang dilakukan. Pro dan kontra pelarangan penggunaan plastik pun dirasakan para penjual. Terlebih para penjual plastik yang bergantung hidup pada penjualan plastik tersebut. Sementara bagi para pembeli sangat mendukung adanya aturan pelarangan penggunaan plastik. Kalau kelapa kan pakainya plastik. Agar sih? Iya. Berarti kalau kayak gitu gak setuju dong Pak? Iya gak setuju lah. Setuju sih. Kenapa yang ini? Karena kalau kita memakai kantong plastik itu kan mengandung bahan kimia yang berbahaya. Jadi setuju-setuju aja kalau emang gak ada kantong plastik. Sebenarnya kurang setuju juga. Kecuali dikasih solusinya. Kalau buat telur kan otomatis pakai ini kantong plastik. Ya sudah cukup lama sih tahunnya ya. Karena aku memang kadang kalau misalnya kayak pasta tradisional seperti ini kemudian kesualaian itu memang selalu bawa tas sendiri ya. Untuk memudahkan. Terus kemudian kita juga memang harus mendukung Go Green terkait hal tersebut untuk lingkungannya lebih bersih, lebih bebas dari sampah plastik lah. Sementara itu menanggapi rencana pelarangan kantong plastik, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mendilai pemerintah daerah sebaiknya fokus bagaimana mengeluarkan kebijakan untuk mengelola sampah plastik dibandingkan belarang penggunaan kantong plastik. Yang lebih penting itu adalah bagaimana setiap pemda itu bisa mengeluarkan satu kebijakan pengelolaan sampah termasuk dan khususnya sampah plastik. Karena sampah-sampah itu sebetulnya mempunyai potensi yang luar biasa untuk menjadi bahan baku bagi industri itu sendiri. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.